Kalau saya ingin berkenan pada Tuhan, peraturannya hidup kudus. Kalau saya enggak kuat, saya minta tolong roh kudus, gampang sekali. Kalau saya mau hidup dalam kelimpah ruahan pengampunan Allah, saya enggak mau tertindih dalam roh kepahitan, saya enggak mau menjadi orang yang bitter, menjadi orang yang marah, enggak selesai-selesai. Gampang, tujuh kali tujuh puluh orang salah aku, aku tetap harus mengampuni. Itulah peraturannya. Saya sudah ngerti sekarang. Jadi daripada saya serahkan keputusan saya ke hewan atau kepada nasib, atau kepada segala sesuatu yang kebetulan di luar sana, atau tanda-tanda belaka, atau pada penglihatan-penglihatan. Orang-orang yang mungkin punya mata ekstra untuk melihat sesuatu di dalam alam roh. Saya ke sini. Saya ke sini, karena semua jelas. Kalau firman berkata, jangan jamah, aku ikuti itu. Karena firman berkata. Kalau firman berkata, memberi saya peraturan baru hari ini, new commandment atau perintah yang baru kuberikan padamu yaitu, hiduplah dalam kasih, saya akan berusaha. Tidak kuat, saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Saya tidak bisa mengampuni musuh saya, orang yang bersalah kepada saya, saya minta Tuhan pinjamkan. Sebagaimana Tuhan mengampuni aku, aku harus mengampuni dia. Pengampunan Allah melalui saya. Saya tidak bersandar pada kekuatan saya. Kalau saya tahu apa yang benar yang harus saya lakukan, tapi saya tidak sanggup melakukannya, saya masuk hadirat Allah. Saya minta Tuhan urapi saya. Saya minta roh kudus beri kekuatan. Simple, sederhana. Saya tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia. Sebab saya sudah punya roh kudus sekarang. Dan roh kudus selalu nuntun saya ke firman. Tidak pernah roh Allah itu menuntun kita ke superstisi, ke tahayul, dan dongeng-dongeng orang tua. Tidak pernah. Sekarang sangat jelas kepada saya. Manusia akan cari sesuatu, peraturan lah. Harus ada ini, ada itu, baru nanti ada keberuntungan. Sama sih kekristenan. Cuma kita carinya di firman. Sama. Lebih terbukti. Dan jelas sekali. Harus ada apa saja, taruh apa, taruh apa di hidup kita, supaya berkat Allah itu ada. Kalau ada, mau berkat Allah ya jangan kita taruh barang setan di dalamnya. Saya pasti akan berkata kepada roh benci, aku tidak mau kepahitan. Aku tolak ini akar kepahitan dalam nama Yesus. Aku mau hidup dalam kasih, supaya kasih Yesus nyata dalam hidup saya. Gitu. Orang Kristen kalau sejati ya, dia berpegang teguh pada Kristus. Dan pada firman, pada pengajaran Alkitab, sudah tidak bisa ditawar itu. Jadi kita sekarang mengerti bahwa masih banyak kepalsuan dalam iman banyak orang Kristen di dunia ini. Masih banyak bercampur baur dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak diajarkan oleh firman. Banyak ketakutan-ketakutan, masih banyak suara setan di dalam iman kita. Makanya kita mau beriman-beriman, gak cukup-cukup rasanya. Kita suruh orang lain beriman untuk kita pray for me, pray for me, doakan aku, doakan aku. Tapi kita sendiri gak bisa berkunjung punya iman. Kenapa? Karena iman kita, kita korupsi sendiri dengan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi tanda tanya besar di dalam firman.